Intro Halo semuanya, masih bersama kami dalam Kisah Tanah Daya. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak serta-merta didapat dengan mudah. Banyak tokoh-tokoh pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan. Mereka mengorbankan jiwa dan raga bahkan sampai melakukan pertumpahan darah demi kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu, jika suku Dayak juga mempunyai andil besar dalam perjuangan bangsa? Dan siapakah sejumlah tokoh pahlawan Dayak pembela bangsa Indonesia itu? Sebelum kita mulai, subscribe dulu channel Kisah Tanah Dayak. Tetap dukung kami untuk membuat konten tentang budaya, mistis, dan mitologi. Yang pertama, Panglima Batur Bin Baruy. Lahir di Buntok Baru, Barito Utara, Kalimantan Tengah pada tahun 1852 dan meninggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 5 Oktober 1905 pada umur kelima puluh tiga tahun. Panglima Batur Bin Baruy adalah seorang panglima suku Dayak Bukumpai dalam Perang Banjar yang berlangsung di pedalaman Barito. Sering disebut Perang Barito sebagai kelanjutan dari Perang Banjar. Panglima Batur adalah salah seorang panglima yang setia pada Sultan Muhammad Seman. Panglima Batur seorang panglima dari suku Dayak yang telah beragama Islam berasal dari daerah Buntok Kecil, 40 km di Udik Muara Teweh. Gelar panglima, khusus untuk daerah suku-suku Dayak pada masa itu, menunjukkan pangkat dengan tugas sebagai kepala yang mengatur keamanan dan mempunyai pasukan sebagai anak buahnya. Seorang panglima adalah orang yang paling pemberani, cerdik, berpengaruh, dan biasanya kebal. Panglima Batur yang bersama Sultan mempertahankan benteng terakhir di sungai Manawing dalam perjuangan mereka melawan Belanda. Pada saat panglima Batur mendapatkan perintah untuk pergi ke Kesultanan Pasir untuk memperoleh Mesiu, saat itulah benteng Manawing mendapat serangan Belanda. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kristopel yang berpengalaman dalam Perang Aceh dengan sejumlah besar pasukan Marsose yang terkenal ganas dan bengis menyerbu benteng Manawing pada Januari 1905. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini, Sultan Muhammad Seman tidak dapat bertahan. Sultan tertembak dan dia gugur sebagai kusuma bangsa. Tertegun dan dengan rasa sedih yang mendalam ketika panglima Batur kembali ke benteng Manawing yang musnah dan Sultan Muhammad Seman pimpinannya telah tewas, panglima Batur dan teman seperjuangannya, panglima Umbung, pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Panglima Umbung kembali ke buntu kecil, sedangkan Sultan Muhammad Seman dimakamkan di puncak gunung di Purukcahu. Kini panglima Baturlah satu-satunya pimpinan perjuangan yang masih bertahan. Ia terkenal sangat teguh dengan pendiriannya dan sangat patuh dengan sumpah yang telah diucapkannya. Tetapi ia mudah terharu dan sedih jika melihat anak buahnya atau keluarganya yang jatuh menderita. Hal itu diketahui oleh Belanda kelemahan yang menjadi sifat panglima Batur dan kelemahan inilah yang dijadikan alat untuk menjebaknya. Ketika terjadi upacara adat perkawinan kemenahkannya di kampung Lemo, di mana seluruh anggota keluarga panglima Batur berkumpul, saat itulah serdadu Belanda mengadakan penangkapan. Pasangan mempelai yang sedang bersanding juga ditangkap, dimasukkan ke dalam tahanan, dipukuli dan disiksa tanpa prikemanusiaan. Cara inilah yang dipakai residen Belanda, Pan Wir, untuk menjebak panglima Batur. Dengan perantaraan Haji Kuit, salah seorang saudara sepupu panglima Batur, Belanda berusaha menangkapnya. Atas huruhan Belanda, Haji Kuit mengatakan bahwa apabila panglima Batur bersedia keluar dari persembunyian dan bersedia berunding dengan Belanda, barulah tahanan yang terdiri dari keluarganya dikeluarkan dan dibebaskan. Dan sebaliknya, apabila panglima tetap berkeras kepala, tahanan tersebut akan ditembak mati. Hati panglima Batur menjadi gundah dan dia sadar bahwa apabila ia bertekad, lebih baik dia yang menjadi korban sendirian daripada keluarganya yang tidak berdosa ikut menanggungnya. Dengan diiringi orang-orang tua dan orang sekampungnya, panglima Batur berangkat ke Muara Tewe. Sesampainya di sana bukan perundingan yang didapat, tetapi ia ditangkap sebagai tawanan dan selanjutnya dihadapkan di meja pengadilan. Ini terjadi pada tanggal 24 Agustus 1905. Setelah dua minggu ditawan di Muara Tewe, panglima Batur diangkut dengan kapal ke Banjarmasin. Di kota Banjarmasin, dia diarah keliling kota dengan pemberitahuan bahwa inilah pemberontak yang keras kepala dan akan dijatuhkan hukuman mati. Pada tanggal 15 September 1905, panglima Batur dinaikkan ke tiang gantungan. Permintaan terakhir yang diucapkannya, dia minta dibacakan dua kalimat syahadat untuknya. Dia dimakamkan di belakang Masjid Jami Banjarmasin, tetapi sejak 21 April 1958, jenazahnya dipindahkan ke Kompleks Makam Pahlawan Banjar. Yang kedua, Panglima Wangkang bergelar Kiai Mas Demang bin Pembakal Kendet. Lahir di Marabahan 1812, adalah salah seorang panglima perang dalam Perang Banjar dari kalangan suku Dayak Bekumpai yang mempertahankan distrik Bekumpai atau sekarang dikenal dengan Baritokwala. Panglima Wangkang merupakan panglima Dayak yang berdarah Banjar. Bapaknya bernama Kendet atau pambakal Kendet, juga seorang pejuang dan pemimpin suku Dayak Bekumpai. Ibunya bernama Ulan, berasal dari Amuntai, seorang suku Banjar. Dalam membicarakan perlawanan di daerah Bekumpai, perlu disebut tokoh demang Wangkang yang juga berpengaruh. Di Marabahan, ia sepakat dengan Tumenggung Surapati untuk menyerbu ibu kota Banjarmasin. Pada tanggal 25 November 1870, ia bersama pengikutnya sebanyak 500 orang meninggalkan Marabahan menuju Banjarmasin. Pertempuran terjadi di dalam kota, tetapi karena kekuatan Belanda cukup besar, demang Wangkang menarik kembali pasukannya ke luar kota. Demang Wangkang dan anak buahnya tidak kembali ke tempat pertahanan semula di Marabahan, tetapi ke Sungai Durrahman. Tidak beberapa lama di situ, pada akhir Desember 1870, datang pasukan Belanda yang kuat, terdiri dari 150 orang serdadu dan 8 orang opsir. Pasukan Belanda ini sudah mendapatkan tambahan pasukan bantuan yang didatangkan dari Surabaya dan pasukan orang Dayak di bawah pimpinan Suto Ono. Sebelum tiba di Durrahman, pasukan Belanda ini telah datang ke tempat pertahanan demang Wangkang semula yaitu di Marabahan, tetapi ternyata kosong. Benteng demang Wangkang di Durrahman didekati pasukan pemerintah Belanda. Terjadilah pertempuran dan dalam pertempuran ini demang Wangkang menemui ajalnya. Yang ketiga, Temanggung Surapati atau Kiai Dipati Jaya Raja, kemudian bergelar Pangeran Dipati. Lahir di Kalimantan Tengah, wapat pada tahun 1875 di Kalimantan Tengah. Ia menjadi panglima perang dalam Perang Barito yang merupakan bagian dari Perang Banjar. Perang Banjar berlangsung dalam tiga wilayah, yaitu Martapura dan sekitarnya, wilayah Banua V atau Hulu Sungai, dan wilayah sepanjang Sungai Barito atau Tanah Dusun. Temanggung Surapati setia kepada kepemimpinan Pangeran Antasari selaku pemimpin tertinggi di Kesultanan Banjar pasca ditangkapnya Pangeran Hidayatullah yang kemudian diasingkan ke Cianjur. Temanggung Surapati anak dari Ngabelada bin Ngabetuha. Ngabetuha merupakan wakil Sultan Banjar di kalangan suku Dayak Bekumpai. Siasat yang dijalankan oleh Temanggung Surapati dengan cara menyanggupi permintaan Belanda untuk membantu menangkap Pangeran Antasari. Setelah mengadakan perundingan di atas kapal Onsurt, pada bulan Desember 1859, Temanggung Surapati dengan anak buahnya berbalik menyerang tentara Belanda yang berada di atas kapal tersebut, kemudian merebut senjata dan menenggelamkannya. Benteng pertahanan Temanggung Surapati di Lambang mendapatkan serangan dari Belanda dalam bulan Februari 1860. Serbuan yang kuat dari pasukan Belanda menyebabkan Temanggung Surapati meninggalkan benteng tersebut. Pada tanggal 25 September 1864, Temanggung Surapati beserta pengikutnya menyerang benteng Belanda di Muara Teweh dan membunuh dua orang penjaga benteng. Karena kejadian ini, pada bulan Maret 1865 di Muara Teweh, didirikan pertahanan yang berkekuatan empat orang opsir, tujuh lima serdadu yang dilengkapi dengan meriam dua pon dan dua mortir. Temanggung Surapati mencoba menyerang benteng di Muara Teweh itu pada akhir tahun 1865. Tetapi karena kekuatan pertahanan Belanda di situ cukup besar, usahanya tidak berhasil. Ia kemudian bergerak bersama pasukannya menuju Sungai Kawatan. Pada tanggal 1 November 1865, satu pasukan Belanda bergerak sampai ke Kuala Baru untuk memutuskan jalan-jalan yang menuju ke tempat-tempat pihak pejuang di Kawatan. Sementara itu, pasukan Belanda yang lain pada hari berikutnya berhasil mendaki Kawatan. Pasukan Surapati yang berada di benteng Kawatan menembaki dengan meriam perahu-perahu Belanda yang mencoba mendekati benteng tersebut. Dalam pertempuran yang terjadi, pasukan Surapati menderita kekalahan sehingga mengundurkan diri. Setelah wapatnya Temanggung Surapati karena sakit, perjuangannya diteruskan oleh anaknya yaitu Temanggung Jidan. Seorang cucu perempuan dari Pangeran Antasari menikah dengan Temanggung Jidan. Karena pernikahan tersebut, Temanggung Jidan dianugrahkan gelar bangsawan Raden Dipati Mangku Negara. Yang keempat, Pang Suma. Pang Suma adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang bergerilya di Kalimantan Barat. Pang Suma dikenal sebagai pejuang melawan penjajah Jepang. Hingga kini, tokoh pahlawan yang bernama Pang Suma belum ada satupun yang mengetahui di mana dan kapan ia lahir. Namun, menurut penuturan cucu pengawal Pang Suma yang bernama Sera atau lebih dikenal dengan Pang Ronda menuturkan bahwa Pang Suma berasal dari dusun di kecamatan Meliau bernama Nek Bindang. Pang Suma merupakan nama panggilan dalam bahasa Meliau merupakan penggambungan dua suku kata yakni Pang berarti Bapak dan Suma adalah nama anaknya. Pang Suma berjuang membebaskan Meliau dari penjajahan Jepang walaupun mati di tangan teman seperguruannya yang berhianat karena bergabung bersama Jepang. Pang Ronda mengungkapkan cerita ini dari orang tua dan kakeknya bahwa perjuangan Pang Suma memang benar-benar gigih. Pang Suma saat menginjak dewasa sama dengan masyarakat lainnya berada di bawah kekuasaan Jepang yang mengharuskan para kaum laki-laki harus bekerja untuk Jepang dalam kata lain sebagai budak membawa batang kayu berukuran besar dan pada saat itu banyak rakyat yang sering dipukul serta perlakuan lainnya yang tidak manusiawi bila tidak bekerja secara maksimal. Latar belakang itulah Pang Suma melawan ketidakadilan muncul dari hati dan mendapat dukungan dari rakyat. Kita bekerja mati-matian untuk Jepang dan kita nanti mati juga untuk Jepang. Daripada kita mati untuk mereka kenapa kita tidak membunuh Jepang? Rasa ingin membebaskan diri dari belenggu penjajah saat itu hanya dengan berbekal keberanian dan sebilah sabur sejenis mandau atau parang panjang. Pang Suma berhasil membunuh pimpinan Jepang di tiga lokasi yakni Sekucing Balai Bekuak Perbatasan Kabupaten Ketapang dan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Kedua di Desa Kunyil Kecamatan Meliau dan ketiga di pusat kota Meliau sendiri yang merupakan basisnya Jepang. Konon menurut cerita seorang dapat dikatakan jago atau pahlawan bila dapat membunuh musuh paling banyak serta membawa pulang kepalanya sebagai bukti. Karena dirasa Pang Suma merupakan satu sosok yang dapat membahayakan bagi Jepang maka Jepang membayar teman seperguruan Pang Suma sebagai pengkhianat untuk membunuh Pang Suma yakni ditembak dengan buntat kuali. Pang Suma ditembak bersama adiknya Sang Adik Selamat namun Pang Suma meninggal dunia di bawah jembatan yang saat ini berlokasi di sebelah dermagam Meliau dan tidak jauh dari tempat itulah Pang Suma dimakamkan. Kini berdiri sebuah tugu yang bernama Tugu Pang Suma. Yang kelima Mane Pakasih adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang terkenal saat peristiwa Sidas terjadi pada tanggal 27 Oktober 1946 di mana terjadi pertempuran yang dipimpin Mane Pakasih menghadapi pasukan militer Belanda dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Kapten Martin Disaprio. Dalam jarak tempuh 500 meter Pakasih gugur seketika bersama dengan orang terdekatnya yaitu Yaay Tajuddin dan Ya Muhyiddin ditembak mati oleh Belanda. Kemudian gugur juga tiga orang yaitu Bung Yamin Kasim dan Abdul Rani. Ketiganya dikubur hidup-hidup kemudian ditembak dan ditusuk-tusuk. Yang keenam Muhammad Ali Anyang lahir di Nangga Menantak Ambalau, Sintang Kalimantan Barat pada tanggal 20 Oktober 1920 meninggal di Singkawang Kalimantan Barat tanggal 7 April 1970 pada umur 49 tahun. Ali Anyang adalah seseorang tokoh pejuang kemerdekaan menentang pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Barat. Sebagai pemuda yang memiliki jiwa nasionalis tinggi, Ali Anyang tergerak hatinya untuk mengabdi dan berjuang membela kemerdekaan. Itu diwujudkan dengan bergabung bersama sejumlah pemuda yang menamakan diri Panitia Penyongsong Republik Indonesia atau disingkat dengan PPRI. Tujuan pembentukan PPRI tersebut adalah untuk menyebar luaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh daerah di Kalbar. Sebagai anggota PPRI, Ali Anyang berperan dalam mencegah perebutan kekuasaan di Pontianak yang akan dilakukan oleh orang-orang berketurunan Tionghoa yang tergabung dalam Organisasi Penjaga Keamanan Umum atau PKO. Seperti diketahui, sejalan dengan diterimanya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di Pontianak pada tanggal 27 Agustus 1945 terjadi kekosongan pemerintahan. Ali Anyang pergi ke wilayah pantai utara Kalbar antara lain ke Mempawah, Singkawang, dan Sambas. Tiba di Singkawang, ia ditetapkan sebagai komandan pemberontakan di Kalbar oleh Organisasi Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI. Selanjutnya, ia menyusun dan mengkoordinir seluruh kekuatan yang ada. Pada tanggal 1 April 1946 terbentuklah sebuah organisasi diberi nama Barisan Pemberontak Indonesia Kalbar atau BPIKB yang bermarkas di Bengkayang yang dikomandani Ali Anyang. Pada tanggal 31 Agustus 1945 Ali Anyang dan pasukan BPIKB berencana menyerbu pasukan Belanda di Bengkayang yang sedang parade kemiliteran memperingati Hari Besar Ratu Wilhelmina. Namun, penyerbuan itu gagal karena Belanda melakukan penjagaan ketat. Kegagalan serangan pertama tidak membuat pasukan Ali Anyang putus asa. Satu tahun kemudian tepatnya 8 Oktober 1946 Ali Anyang dan pasukannya kembali menyerbu tangsir militer Belanda di Bengkayang. Para pejuang berhasil menguasai kota Bengkayang dan mengibarkan bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Penguasaan kota Bengkayang oleh Ali Anyang dan pejuang lainnya tidak berlangsung lama. Pasukan Belanda yang berasal dari Singkawang datang menggempur pasukan Ali Anyang. Pada tanggal 9 Oktober 1946 pasukan Belanda merebut kembali kota Bengkayang. Pasukan Belanda kemudian mencari Ali Anyang yang dianggap sebagai aktor dari penyerbuan tersebut. Belanda mengeluarkan sayembara dengan hadiah 25 ribu gulden bagi siapa saja yang berhasil menemukan Ali Anyang. Dalam pengejaran tersebut Ali Anyang dan perjuang lainnya tetap melakukan perlawanan. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa penyerbuan tangsi militer Belanda di Sambas pada tanggal 10 Januari 1949. Karena terdesak Ali Anyang dan pasukannya mundur ke hutan-hutan. Pasukan Belanda terus mengejar hingga terjadi beberapa kali bentrokan senjata antara kedua belah pihak yaitu 18 Januari 1949 di kampung Acan perbatasan Sarawak dan 20 Maret 1949 bentrokan terjadi di kampung Camar Bulan. Pertempuran-pertempuran antara Ali Anyang dan pasukannya melawan Belanda akhirnya terhenti setelah pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Setelah mendengar berita itu Ali Anyang memerintahkan kepada seluruh anggota pasukannya untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing. Ali Anyang meninggal dunia karena sakit. Jenasahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bambu Runcing Singkawang. Untuk mengenang kembali jasa-jasanya dibangunlah sebuah monumen bernama Monumen Ali Anyang di Simpang 3 Jalan Trans Borneo Kilometer 5 Kuburaya Kalimantan Barat. Yang ketujuh Johannes Christos Tomus Upang Urai Lahir di Kedamin Kapuasulu pada tanggal 18 Agustus 1922 dan meninggal di Pontianak pada tanggal 17 Juli 1986 pada umur yang ke-63 tahun. Upang Urai adalah Gubernur Kalimantan Barat yang menjabat pada periode 1960-1966 dan merupakan Gubernur Kalbar pertama dari kalangan suku Dayak. Upang Urai juga merupakan salah satu pendiri Partai Persatuan Dayak yang pernah mengikuti pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 dan 1958. Dia juga menekankan kedaulatan setiap agama yang dijamin oleh kebebasan beragama sebagai salah satu hak yang paling mendasar dan menolak pula kontrol atas praktik keagamaan oleh negara dalam bentuk apapun. Yang kedelapan Marsikal pertama TNI Purnawirawan anak letus Cilikriwut lahir di Kasongan Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Februari 1918 dan meninggal di kota Banjarmasin Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Agustus tahun 1987 pada umur yang ke-69 tahun. Cilikriwut adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia dan Gubernur Kalimantan Tengah pertama. Cilikriwut yang dengan bangga selalu menyatakan diri sebagai orang hutan karena lahir dan dibesarkan di belantara Kalimantan adalah pencinta alam sejati juga sangat menjunjung tinggi budaya leluhurnya. Ketika masih belia ia telah 3 kali mengelilingi pulau Kalimantan hanya dengan berjalan kaki menaiki perahu dan rakit. Dia menamatkan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya. Selanjutnya dia melanjutkan pendidikannya di sekolah perawat di Purwakarta dan Bandung. Cilikriwut adalah salah satu putra Dayak dari suku Dayak Ngaju yang menjadi anggota KNIP. Perjalanan dan perjuangannya kemudian melampaui batas-batas kesukuan untuk menjadi salah satu pejuang bangsa. Penetapannya sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 108 garis miring TK tahun 1998 pada tanggal 6 November tahun 1998 merupakan wujud penghargaan atas perjuangan pada masa kemerdekaan dan pengabdian membangun Kalimantan Tengah. Cilikriwut adalah salah seorang yang cukup berjasa bagi masuknya Pulau Kalimantan ke pangkuan Republik Indonesia. Sebagai seorang putra Dayak, ia telah mewakili 185.000 rakyat yang terdiri dari 142 suku Dayak, 145 kepala kampung, 12 kepala adat, 3 panglima, 10 patih, dan 2 temanggung dari pedalaman Kalimantan yang bersumpah setia kepada pemerintahan Republik Indonesia secara adat dihadapan Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1946. Sebagai tentara, pengalaman perangnya meliputi sebagian besar Pulau Kalimantan dan Jawa. Setelah perang usai, Cilikriwut aktif di pemerintahan. Dia pernah menjadi gubernur Kalimantan Tengah setelah sebelumnya menjadi Wedana Sampit, lalu Bupati Kota Waringin, menjadi koordinator masyarakat suku-suku Terasing untuk seluruh pedalaman Kalimantan, dan terakhir sebagai anggota DPR RI. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 1987 yang bertepatan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ia meninggal setelah dirawat di rumah sakit suaka insan karena menderita penyakit liper atau hepatitis dalam usia 69 tahun. Dimakamkan di Makam Pahlawan Sanaman Lampang Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namanya kini diabadikan untuk salah satu bandar udara, yaitu Bandar Udara Cilikriwut, dan jalan utama di Palangkaraya, yaitu Jalan Cilikriwut. Yang kesembilan, Jeranding Abdurrahman Sawang. Lahir pada tahun 1904 dan wapat pada tanggal 7 September 1987. Adalah seorang pejuang dan aktifis pers di Kalimantan Barat. Untuk menentang penjajahan Belanda, maka pada saat itu Gusti Sulung Lelanang membuat sebuah gerakan bernama Partai Serikat Islam di Singkawang. Sebelum adanya gerakan ini, pada tahun 1914 ada sebuah badan lain bernama Serikat Islam yang didirikan pada tahun 1914. Ia terinspirasi dari gerakan syarikat rakyat yang ada di Pulau Jawa. Lantas, gerakan ini juga dibantu oleh Muhammad Hambal, Ahmad Marjuki, Muhammad Sud, Gusti Situt Mahmud, Gusti Hamzah, Haji Rais, dan juga Jeranding Abdurrahman. Diceritakan, gerakan yang menyerupai Serikat Islam di Jawa dan Sumatera dikhawatirkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sehingga kesebelas orang ini dibuang ke Digul. Ada alasan lain kenapa dia menjadi tahanan politik, yaitu dikarenakan ia membuat suatu laporan kritis yang menyebut bahwasannya ada 1.500 orang tahanan politik yang berada di Boven Digul yang termuat di surat kabar Suara Ambon yang berbasis di Maluku. Laporannya dikutip oleh media Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian, ia juga pernah menjadi pemimpin redaksi surat kabar Halilintar yang pada akhirnya ditutup karena terlalu kritis terhadap pemerintah. Pada tahun 1927, Jeranding dan kesembilan kawannya tersebut dibuang ke Boven Digul, Papua dan dihukum seumur hidup. Sebagian ada yang mati sewaktu pengasingan, ada juga yang mati karena peristiwa mandor, ada yang mati karena sakit sepulang dari Digul dan ada pula yang selamat. Dan satu-satunya yang selamat baik sewaktu tiba di Kalimantan dan pengasingan hanyalah Jeranding. Dari pengasingan tersebut, ia lolos dan berhasil melarikan diri ke Queensland. Kemudian, ia memutuskan untuk menjadi anggota TPD sebagai politisi. Kini nama Jeranding dan kesembilan kawannya tersebut diabadikan di Tugu Digulis, Pontianak. Dan di kota Pontianak, ada sebuah jalan yang menggunakan nama dirinya yaitu Jalan Jeranding Abdurrahman. Oleh karena jasa Jeranding terhadap Kalimantan Barat sangat besar, maka Kalimantan Barat mencalonkan dia dan Opang Orai sebagai pahlawan nasional. Sebenarnya, sudah lama Kalbar mencalonkan dua pahlawan ini, tapi pemerintah belum mengangkat mereka menjadi pahlawan nasional. Wakil Ketua MPR, Hashrianto Y. Tohari juga ikut memberikan dukungan atas pencalonan dua tokoh ini menjadi pahlawan nasional. Sebelumnya, pada tahun 1990, kesebelas orang termasuk Jiranding Abdurrahman dimasukkan oleh Menteri Sosial sebagai pahlawan pergerakan kebangsaan atau perintis kemerdekaan. Yang ke-10, Christian Simbar alias Uria Mapas Mulai dikenal semenjak menjadi pemimpin utama Tentara Lawung. Ia juga menjadi sekretaris kepala distrik Kwedana atau Camat di Buntok. Kota kecil pinggir sungai di Tanah Dusun Dayak ini terletak sekitar 50 km Barat Laut Tamiang Layang. Tentara Lawung merupakan semacam kelompok siaga Dayak Kristen yang sebelumnya disponsori Belanda untuk melawan penetrasi Gerilyawan Republik Banjar ke Tanah Dusun dari Hulu Sungai ke Tenggara. Tentara ini tetap ada sesudah masa transisi ke kemerdekaan dan muncul kembali dalam catatan tertulis pada akhir 1953 di Tamiang Layang di wilayah Tanah Dusun dari Hulu Sungai. Pada dasarnya tentara Lawung telah menjadi kelompok lokal yang tidak lagi terikat pada tujuan politik yang lebih luas. Tujuan utama kelompok bersenjata ini adalah mempertahankan kepentingan lokal terhadap orang-orang luar yang bermusuhan. Bisa saja bahkan menjalin hubungan samar dengan KRJT Kesatuan Rakyat Yang Tertindas yang dipimpin Ibnu Hajar yang walau bersekutu dengan Darul Islam tetapi lebih mirip gerakan akar rumput non-religius yang menolak kontrol hegemonik negara. Gerakan yang dipimpin Kristian Simbar yang bersifat militan ini bahkan pernah melakukan serangan terhadap beberapa pos pemerintahan diantaranya di Buntok dan Tamiang Layang. Konfrontasi fisik yang dipimpin gerakan mandau Telawang Pancasila Sakti atau GMPTS semakin meningkat pada tahun 1956. karena belum adanya tanda-tanda keseriusan pemerintah dalam pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dan semakin seringnya kontak senjata dengan aparat keamanan. Akhirnya berdasarkan keputusan Mendagri, kantor persiapan Provinsi Kalteng mulai terhitung dari tanggal 1 Januari 1957. Di saat itu Pulalah diminta agar kontak senjata dihentikan. Sejalan dengan itu dibentuk Pulalah Panitia Penyelesaian Korban Kekacauan Daerah atau PPKD Kalimantan Tengah yang diketuai oleh Mahirmahar. Dalam perjanjian ini lahirnya sejumlah kesepakatan untuk mencari solusi dan perdamaian dengan gerakan komfrontasi militan ini. Yang ke sebelas Bulan Jihad Bulan Jihad alias Ilum atau Itak tokoh Dayak Kenyah pejuang wanita Perang Barito. Bulan Jihad adalah seorang wanita muda Dayak yang berjuang berdampingan dengan Ratu Jeleha bersama Kesultanan Banjar berperang melawan Belanda. WA Samad dan Adoni Samad bertutur bahwa pahlawan cantik tersebut keberaniannya luar biasa sekali. Salah satunya adalah saat berperang mendampingi Gusti Ratu Juleha dalam Perang Banjar Barito. Amuk Barito itu terjadi pada tahun 1900 sampai 1901 dimana suku-suku Dayak Dusun Ngaju Kayan Kinyah Siang Bekumpai Banjar Hulusungai baik yang beragami Islam ataupun keharingan bersatu bahu-membahu menghadapi serangan Belanda. Nama-nama pahlawan Banjar seperti Pangeran Antasari Gusti Muhammad Seman dan Gusti Ratu Juleha selalu bersanding bahu-membahu dengan para pahlawan Dayak seperti Temanggung Surapati Antung Kuing Temanggung Mangkusari dan lain-lain yang merupakan kesatuan kekuatan dalam perjuangan. Dalam rentang perjuangannya melawan kolonialisme Belanda wanita yang sangat cantik ini memiliki beberapa panggilan akrab oleh masyarakat ada yang menyebutnya Ilum atau Itak namun nama populernya adalah Bulan Jihad Kabarnya Bulan Jihad memeluk agama Islam dengan perantaraan Gusti Jaleha kawan seperjuangannya. Gusti Jaleha adalah putri Gusti Muhammad Seman putra Pangeran Antasari yang memimpin perang Banjar hingga masuk kawasan Barito Utara dan Barito Selatan dengan semboyannya yang terkenal haram menyarah wajah sampai keputing. Cilik ribut membenarkan keberadaan Sri Kandi Dayak itu. Menurut beliau nama Bulan Jihad sangat terkenal di Antero Barito Hulu dan Barito Selatan. Dia pendekar Sakti Mandraguna punya ilmu kebal tahan senjata bisa menghilang atau mampu melibas lawan hanya dengan selendang saja. Dia selalu berjuang berdampingan dengan Gusti Jaleha si pejuang putri Banjar. Dengan demikian maka cerita yang disampaikan oleh W.A. Samad dan Adoni Samad pada tahun 1948 sejalan dengan cerita Cilik Ribut pada tahun 1950. Dan banyak lagi pahlawan pejuang Dayak yang berjuang namun cerita dan sejarahnya tidak tertulis jelas seperti Panglima Serit Pejuang Dayak Iban Kapuasulu Panglima Langgan Jantan Pejuang Dayak Haderi Tasit Pejuang Dayak Inan Tasit Pejuang dan Mantan Anggota DPR Barut dari P3 Husman Babu Tokoh Pendiri Kalteng Tokoh Pers Kalteng dan Pendiri Harian Suara Dayak Koran Indonesia Pertama Muhammad Darman Tokoh Pejuang Angkatan 45 Epsi Palawan Soka Tokoh Politikus Partai Persatuan Dayak dan Tokoh Pendiri Harian Kompas L.B. Dingit Tokoh Masyarakat Adat Seorang Pejuang Lingkungan dan Peraih Penghargaan Internasional Bidang Lingkungan The Goldman Empiron Mental Prize Mahir Mahar Tokoh Pendiri Kalteng Tokoh Pengusaha Kalteng F.D. Leiden Pahlawan dan Pejuang dari Barito Selatan atau Barito Timur Kalimantan Tengah Apang Semangai Pahlawan dan Pejuang dari Kayan atau Sintang Kalimantan Barat Bernadus Ketua Presidium Dewan Rakyat Dayak Penggagas dan Deklarator mengubah nama Pulau Kalimantan menjadi Pulau Dayak yang berasal dari Kalimantan Barat Itulah nama tokoh-tokoh pahlawan Dayak membela bangsa dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Dayak yang berjuang membela tanah air Indonesia Tercinta Kini kita sudah merdeka dan jasa mereka harus selalu kita kenang Pertumpahan darah yang mereka lakukan tidaklah sia-sia dan menjadi sejarah bahwa suku Dayak memiliki andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia Kalau kalian suka dengan video ini klik like dan jika ada koreksi silahkan tuliskan di kolom komentar dukung kami dengan cara subscribe share video ini jika kalian merasa video ini sangat informatif Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis tetap bersama kami dalam Kisah Tanah Dayak Terima kasih sudah menonton